Selamat sore, kita mau melihat jejaknya tapak harimau. Jejak kelapa kaki harimau Sumatra kembali ditemukan di wilayah pinggiran kota Pekanbaru. Kali ini, jejak kaki satwa dilindungi itu ditemukan warga di sekitar perkebunan pisang milik warga tidak jauh dari kawasan PLTU Tenayan Raya, Pekanbaru. Dari rekaman video amatir yang diperoleh dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBK SD Aryau memperlihatkan bahwa telapak kaki harimau berada di kawasan perkebunan. Menurut hasil penelitian, tim balai KSD Aryau diperkirakan jejak telapak kaki yang ditemukan milik harimau dewasa dengan lebar 12 hingga 14 cm. Balai KSD Aryau belum menemukan adanya sosok harimau yang berkeliaran. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada beraktifitas di sekitar kawasan. Jejak itu sudah lima hari yang lalu ya, kita sudah melihat kemudian viral di media sosial, kemudian kita juga lakukan, apa, mendurunkan tim ya, untuk melokasi, untuk melihat jejak tersebut. Tim sudah bertemu dengan pihak PLTU ya, perusahaan, untuk melakukan komunikasi terkait cerita itu, dan memang sudah melakukan pengecekan di lapangan, dan memang hasilnya ditemukan jejak harimau di lahan tersebut. Kebetulan itu lahan seorang petani. Dari idean kita, jejak itu berapa ekor apa, harimau? Dari identifikasi rekan-rekan di lapangan tim, itu kita memastikan itu satu ekor harimau. Bisa diprediksi usianya atau apanya? Kalau melihat ukuran jejak itu kan 12-14 cm ya, jadi itu sudah dikategorikan, sudah dewasa. Itu kantong harimau itu sendiri dari mana, Pak? Sebenarnya kalau kita melihat kantong harimau, yang paling dekat di Bukan Baru adalah kantong harimau di Minas. Balai KSD Aryau menduga harimau yang berkeliaran di sekitar kebun warga merupakan harimau yang berasal dari habitat Taman Hutan Raya atau Tahu Raminas. Dari Pekan Baru Riau, Ahmadiswan dan Wahyu Falatehan melaporkan.